Pemain timnas Indonesia U20 ini diserang netizen, usai posting kata kasar setelah Indonesia kalah dari Guatemala. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Ya, seusai Indonesia kalah dari Guatemala, pemain timnas Indonesia U20 ini langsung diserang netizen tanah air. Pemain yang dimaksud adalah Barnabas Sobor. Ya, Barnabas Sobor merupakan salah satu pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia U20 kepemusatan letihan di Jakarta sejak awal Februari 2023. Selain itu guys, Barnabas Sobor juga ikut di turnamen mini internasional 2023. Sialnya, Barnabas Sobor tidak mendapatkan kesempatan menit bermain sama sekali dalam tiga laga di turnamen mini internasional 2023 pada saat melawan Fiji U20, Selandia Baru U20, dan Guatemala U20. Bekiri 20 tahun itu selalu mendekam di tepi lapangan untuk meramaikan bangku cadangan. Pada akhirnya, Barnabas Sobor berpotensi dicoret dari sekuat timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023 pada 1-18 Maret mendatang di Uzbekistan. Namun baru-baru ini, pemain Persija Jakarta yang dipinjam ke Riau FC itu kini jadi perbincangan warganet Indonesia. Melihat dari komentar netizen ungguhan Instagram pribadi Barnabas Sobor mengatakan, begini ke akunnya. Pemain asal Papua itu dianggap membuat kegaduhan setelah memposting kalimat kasar di Instagram story-nya. Setelah dilusuri, postingan tersebut telah dihabus oleh sang pemain. Meski telah dihabus postingan kasar, Barnabas Sobor telah menyebar di media sosial hingga membuat akun Instagram-nya diserang oleh netizen. Bahkan tak sedikit warganet yang mengecam postingan kasar pemain macan kemayoran itu. Beberapa netizen lain pun menganggap Barnabas Sobor akan dicoret dari sekuat timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023. Mereka kecewa dengan perkataan pemain 20 tahun itu yang telah menyinggung pemain timnas Indonesia U20 lainnya. Sebagai informasi, Barnabas Sobor sendiri memang sudah tidak terlihat dalam kisi timnas Indonesia U20 akhir-akhir ini. Hal itu seakan jadi pertanda ia akan dicoret Sinteyong dan tidak dibawa ke Piala Asia U20 2023. Tapi kita lihat saja guys apakah nanti ia akan dibawa pada 1 Maret ke Uzbekistan. Oke mungkin segitu saja untuk informasi kali ini dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. Oke terima kasih.